Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... No Time To Die Buat kalian pecinta James Bond, pasti sudah tidak asing lagi dengan film yang satu ini. No Time To Die merupakan film yang rencananya akan dirilis pada April 2020 mendatang dengan genre action, adventure, dan juga thriller. Tidak memberikan petunjuk yang terlalu banyak, film ini nantinya akan bercerita tentang James Bond yang sedang menikmati masa liburnya, namun harus mengorbankan liburannya karena permintaan tolong seorang teman. Mereka akan melawan seorang penjahat yang uniknya dilengkapi senjata khusus berteknologi tinggi dan berbahaya. Bukan James Bond namanya jika tidak didampingi oleh para pemain cantik dan juga seksi. Ada Ana de Armas yang nantinya akan menjadi Paloma, dan Lea Sedut yang nantinya akan menjadi Madeline. Tak lupa pula, kehadiran Rami Malek yang berhasil memenangkan Best Actor di BAFTA berkat akting memukaunya Bohemian Rhapsody sebagai Freddie Mercury. Mulan Setelah berhasil dengan Aladdin, Disney cukup percaya diri untuk mengeluarkan Mulan di akhir Maret mendatang. Mulan bercerita tentang seorang anak prajurit yang menyamar sebagai prajurit perang demi menyelamatkan ayahnya. Film ini sangat diantisipasi oleh para penggemar film Hollywood, karena tidak seperti karakter Disney lainnya, Mulan bukanlah sosok yang anggun. Ceritanya nanti tidak akan ada tentang peri-peri, sihir, pangeran berkuda putih, dan lain-lain, namun peperangan dan aksi-aksi heroik seorang Mulan lah yang paling dinanti di film ini. Fast and Furious 9 Tidak diragukan lagi, setiap sequel Fast and Furious memang menjadi saat-saat yang dinantikan oleh banyak orang. Tidak hanya tentang aksi, tetapi juga dengan pengemasan cerita yang berhasil menyihir tidak hanya kaum laki-laki, tetapi juga wanita. Fast and Furious menjadi salah satu film dengan sequel terpanjang dan tersering yang pernah ada. Buat kalian yang belum pernah nonton sama sekali, tenang, kalian bisa mulai dari sequel pertama hingga ke-8. Wonder Woman DC nampaknya akan mengeluarkan banyak amunisi pamungkasnya di tahun 2020. Wonder Woman dan Harley Quinn menjadi pahlawan wanita yang dikeluarkan oleh DC. Berbeda dengan tahun 2020 yang kesannya merupakan tahun masa depan, Wonder Woman justru mengangkat kisah di tahun 1984. Kira-kira apa yang akan terjadi di Wonder Woman sequel terbarunya ini ya? Tidak seperti film lainnya, meski sebentar lagi akan ditayangkan, yaitu pertengahan tahun 2020, plot cerita Wonder Woman masih terkunci rapat. Tenet Sukses di cast sebagai Batman, Robert Pattinson ternyata juga mengambil proyek film lain, yaitu Tenet. Tenet merupakan film aksion, drama, thriller yang diekspektasi akan tayang pada Juli mendatang. Mirip dengan Wonder Woman, hingga kini plotnya juga masih belum jelas. Kemungkinan masih ditutup rapat hingga pengumuman resmi. Yang jelas, film ini nantinya akan bercerita tentang aksion-aksion heboh yang melibatkan adanya perjalanan waktu, evolusi, dan spionase internasional. Morbius Berhasil melupakan peran Joker di Suicide Squad, gebrakan DC, Jard Leto bergabung dengan Marvel melalui perannya sebagai Morbius. Nama lengkapnya adalah Michael Morbius, seorang ahli biologi medis yang berusaha mencari cara untuk menyembuhkan dirinya yang menderita penyakit darah langka. Dari percobaan yang ia lakukan untuk mengobati dirinya, dia malah terinfeksi oleh suatu zat aneh. Zat ini ternyata membentuk formulasi vampir untuk dirinya sendiri. Film ini pastinya akan menjadi salah satu yang diperkirakan akan box office di 2020 mendatang. Pertama, karena ceritanya masih fresh untuk mereka yang belum pernah membaca komiknya. Kedua, akan ada Esther Egg Marvel yang kemungkinan bisa muncul di sequel pahlawan kali ini. Vivo Vivo merupakan salah satu jenis film animasi yang biasanya akan hadir setiap tahun. Mengusung konsep petualangan karakter animasi, Vivo sepertinya akan menyasar pasar yang lebih besar, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Konsep musik yang kental sepertinya akan hadir di film ini karena plotnya bercerita tentang seorang monyet yang memperjuangkan karir musiknya dengan keliling dari Havana ke Miami. Nah, itu dia tujuh film action yang kemungkinan box office di 2020. Masih banyak lagi film yang tentunya akan hadir menemani kita sepanjang tahun? Mana yang akan box office? Kita hanya bisa memantau dari cerita dan ekspektasi penonton. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.